tidak mampu menembus benda yang padat dan dia akan mengarah ke media lunak dan sekarang sudah bercabang seperti ini oke selamat datang di Taman Cikalabadi Channel kali ini saya menjelaskan yaitu cara menanam tanaman kelor ataupun cara menanam bonsai kelor dan ini saya jadikan bonsai tanaman ini yaitu cara tanam part 2 jadi yang tadinya part 1 nya dari karung saya pindahkan ke pot ini dan usianya ini selama 1 bulan yang lalu jadi 1 bulan itu sudah tumbuh seperti ini jadi kita waktu itu kita potong ya kita potong tadinya cuma 2 kita potong dulu dan sekarang sudah bercabang seperti ini karena ada juga subscriber kita yang menanyakan mana part 1 atau mana part 2 nya yang sebenarnya tidak semua video saya saya bikin part 2 tetapi saya pastikan video-video yang telah saya edukasikan adalah sesuai dengan pengalaman dan fakta sebenarnya semua berhasil oke langsung saja setelah posisi 1 bulan ini sudah seperti ini ternyata rumput liar pun sudah ada ini tinggi bisa 10 cm dibuang saja rumput liar jadi tonton video sampai selesai agar tahu semua penjelasan karena semua berkaitan dan juga yang belum subscribe silahkan subscribe komen share yang belum jelas isi saja di kolom komentar dan disini saya lanjutkan untuk part 2 nya seperti ini bahwa kita juga menunjukkan untuk ujungnya itu langsung cabang ya langsung tumbuh semua berhasil ini langsung tumbuh semua seperti ini untuk ujungnya kita tancapkan saja berhasil dan di bawah ini juga sudah semua yang kecil-kecil ini karena waktu itu kita potong dan atasnya kita tancapkan untuk eklemnya di tempat panas matahari bul disini ya seperti ini kondisinya kita sebenarnya masuk dalam perawatan disiram itu cukup 1 kali sehari ya 1 kali sehari yaitu kalau menyiram itu yang rata seperti ini jadi semua media tanam yang ada di pot ini harus basah semua ya ini dipastikan media tanam seluruh yang ada di pot harus basah semua ini nyiramnya seperti ini harus banyak sekali nyiramnya dan ini sudah beberapa kali kita bahas untuk cara menanam cara merawat tentunya perawatan disesuaikan dengan kondisinya lanjut setelah seperti ini sudah akan menjadi bonsai seperti ini bisa kita tambahkan yaitu batu alam seperti ini tujuannya agar media tanam ini nantinya itu awet ya jadi bisa untuk hiasan bisa bagus seperti ini kita bisa kita tambahkan jadi bisa ditaruh di teras sini nanti suatu saat itu bisa dipanaskan matahari biar dapat sinar matahari seperti ini kita dipasang untuk batu alam seperti ini banyak sekali jenisnya yaitu ada yang coklat ada yang hitam itu disesuaikan saja dengan selera jadi ini sebagai contoh saja kalau dikasih batu seperti ini media tanam ini juga akan awet karena kalau disiram itu tidak keluar ya medianya itu tidak keluar jadi akan awet dan tidak mengganggu pertumbuhan karena ini cuma numpang saja di atas seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dilihat dari belakangnya ini posisinya berbeda bentuknya ya jadi dari depan dari belakang ini karena bonsai ini alami bukan setaan bukan bikinan pabrik dan disini pohon yang bawah ini asalnya itu dari akar yang sudah diproses dalam waktu lama ditanam dulu di pot jadi akar itu melingkar di dalam pot akar untuk kelor ini mencari lahan yang lunak mencari media yang lunak jadi tidak tidak merusak bangunan ya ada juga yang menanyakan apakah merusak fondasi bangunan ini tidak untuk akar ini tidak mampu menembus benda padat bahkan di karung saja ini akar cuma melingkar ya mencari media yang lunak yang secara teori ada juga subscriber kita yang menanyakan apakah merusak bangunan atau tidak ya dan disini kita jawab juga seperti ini tidak merusak bangunan akar yang melingkar seperti ini yang awalnya itu ditanam di pot dan dipindah ke pot berikutnya yang lebih besar untuk akar dinaikkan sehingga akar membentuk pohon yang unik seperti ini oke sampai disini penjelasan dari saya yaitu cara tanam tanaman kelor ataupun bonsai kelor part 2 nya berhasil seperti ini ya jadi mudah sekali dan semoga informasi ini bermanfaat saya ucapkan terima kasih dan sampai kembali lagi